Setelah melalui proses perceraian, banyak diantara mereka yang takut atau khawatir untuk memulai sebuah hubungan kembali. Bahkan tidak jarang mereka belum siap untuk meminah hubungan rumah tangga yang baru. Namun menurut penelitian yang dikutip dari situs Daily Mail, kaum pria lebih cepat move on dan bisa naik pelaminan lagi. Pasalnya, 47% kaum pria pasca bercerai mengaku ingin menikah lagi, sedangkan hanya 20% wanita bercerai yang mengatakan ingin menikah untuk kedua kalinya. Hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada beberapa selebriti yang pernah mengalami gagal dalam pernikahan. Contohnya saja seperti Ivan Fadila dan Fena Melinda. Hubungan rumah tangga yang dijalin selama kurang lebih 18 tahun akhirnya berujung pada perceraian pada tahun 2013 lalu. Namun setelah 3 tahun menyendiri, akhirnya Ivan memutuskan untuk menikah lagi pada 25 September kemarin. Apa alasan darinya untuk kembali menjalin hubungan rumah tangga? Tidak saya prediksi, tidak saya planning bahwa tahun berapa harus menikah, bahkan di awal-awal saya sempat sampaikan bahwa mungkin sulit untuk membuka diri saat ini apalagi berkomitmen dengan orang. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata ada orang yang memang bisa meyakinkan kita, membuat kita nyaman di situ. Itu ya saya pikir ya sudah saatnya gitu loh bahwa ke depan hidup kita ada pendamping yang bisa sama-sama ada di sisi kita pada saat kita menjalani hidup sampai tua nanti gitu. Beda cerita dengan yang terjadi pada mantan istri Ivan Fadila yaitu Fena Melinda. Jika sang mantan suami memilih untuk menikah kembali, perempuan berusia 44 tahun ini justru mengadopsi seorang bayi perempuan. Doa saya ya Allah saya minta jodoh, tapi tiba-tiba yang dimudahkan adalah bukan seorang laki-laki dalam kehidupan saya, tapi ya Fania itu yang saya tiba-tiba gak tahu deh. Pokoknya tiap hari Fania tanya dia pakus, tiap hari saya telepon dia, pokoknya saya maksa, saya gak maksa. Kalau soal jodoh sekali lagi ada orang yang bicara kalau bayi itu gak akan pernah menyakiti kita. Mungkin kalau laki-laki kadang-kadang bisa menyakiti hati kita. Tapi kalau bayi apalagi dengan sejarah Fania dia ada di dunia ini, saya yakin memang Fania ya makanya Atabina kan, dia dikirim Allah sama buat saya. Tidak hanya Fena Melinda yang belum memutuskan untuk kembali menikah, hal serupa juga dialami oleh Ike Nurjana. Telah menjadah selama kurang lebih sembilan tahun, wanita berusia 42 tahun tersebut belum menunjukkan tanda-tanda untuk membina hubungan rumah tangga kembali. Karena menurut penyanyi dangdut yang baru saja mempromosikan musik dangdut di Amerika ini, banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan dilihat dari berbagai sisi. Saya yang melihatnya dari beberapa sisi sih, dalam perjalanan hidup itu kalau bicara secara religius bahwa setiap orang itu sudah punya garisnya masing-masing. Kalau bicara secara pilihan, setiap orang juga punya pilihan dalam hidupnya masing-masing. Atau dalam perjalanan yang saya rasakan gitu, artinya saya sudah pernah ada prioritas-prioritas dalam hidup gitu kan ya. Waktu sebelum nikah saya memprioritaskan diri saya untuk saya akan menikah di usia sekian. Saya punya anak, saya berumah tangga, sudah tetap berkarir, tapi dalam perjalanannya kita tidak pernah tahu yang terjadi. Pada saat ada kegagalan itu banyak faktor yang kalau buat saya pribadi, saya memang jadi jauh lebih memikirkan apa yang lebih prioritas sekarang gitu. Bahwa ternyata tadinya sih saya pikir bahwa akan cepatlah saya menikah lagi gitu ya, atau akan saya harus punya teman hidup gitu. Tapi jalan Tuhan mengatakannya lain gitu, dalam perjalanannya saya di pekerjaan diberi banyak berkah gitu. Itu artinya saya harus, apa namanya, sepertinya saya harus mensyukur itu. Di satu sisi lain saya punya tanggung jawab-tanggung jawab dalam hidup saya gitu. Jadi tanggung jawab-tanggung jawab itu rasanya juga menjadi prioritas utama buat saya. Berbeda dengan kedua wanita tadi yang masih betah menyendiri, Ferry Mariadi, yang sempat mengalami kegagalan rumah tangga bersama istri pertamanya, Risma, pada tahun 2009 silam. Ternyata hanya dua pekan setelah itu sudah kembali menikah dengan Desvita Maharani. Orang tua bilang sama saya, sama mama papa, jangan terlalu lama jadi duda, akan terlalu banyak fitnah nantinya. Jadi saya berpikir yaudah, dan memang pada saat itu memang saya butuh orang yang ibarat gini. Ketika kaki saya pincang, saya butuh tongkat untuk bisa saya bertumpu. Ya that's why saya langsung cari pengganti, bukan pengganti ya, ya pendamping lah. Adanya penelitian yang menunjukkan bahwa pria lebih cepat menikah lagi paska bercerai dibenarkan oleh relationship coach, Lex D. Precis. Menurutnya hal itu dikarenakan adanya kebutuhan yang diperlukan seorang pria untuk melengkapi kehidupannya. Kalau laki-laki lebih duluan menikah setelah bercerai itu karena kalau perempuan lebih banyak pertimbangannya. Ya kan setelah mereka bercerai biasanya mereka juga mengurus anak, ya kan jadi mereka lebih banyak kesibukan dibandingkan si laki-laki. Jadi karena mereka pertimbangan lebih banyak apakah ini akan cocok jadi ayahnya, anaknya saya, apakah keluarga saya bisa menerima dan segala macam. Jadi perempuan lebih banyak pertimbangan dibandingkan laki-laki. Jadi itu sebabnya laki-laki jadi lebih cenderung, lebih cepat menemukan pasangan baru ataupun akhirnya menikah. Akan tetapi apakah hal tersebut juga bisa disebabkan oleh kaum perempuan yang setelah bercerai susah move on? Relationship coach ini pun membenarkannya. Memang ada perbedaan sikap dari laki-laki dan perempuan ya. Kalau perempuan mereka berusaha mencari sosok pemimpin, sosok yang bisa menjamin keluarga. Jadi pertimbangannya jauh lebih banyak ingin mencari kestabilan dan keamanan keluarga. Sementara kalau misalnya laki-laki mereka mencari ya pasangan, titik. Mereka mencari seorang yang cocok untuk menemani waktunya mereka, tidak berusaha mencari yang ada standar ekonomi tertentu ataupun standarnya tidak banyak. Jadi pria itu cenderung lebih, saya bilangnya dangkal, sederhana. Bisa jadi ada faktor seperti itu karena perempuan mereka lebih, apa istilahnya ya, mengenang yang lama, lebih lama durasinya dibandingkan yang laki-laki. Jadi kemungkinan besar ada hubungannya sama kesulitan buat move on. Melihat kasus ini sebagai seorang psikolog, Bopi Amalia menunturkan bahwa siapa saja bisa menikah lebih dulu, baik pria maupun wanita. Akan tetapi biasanya kaum perempuan lebih lama karena mereka terbilang kuat dan bisa menahan rasa sakit dalam hal apapun. Seperti hanya rasa sakit pas gak bercerai. Kenapa laki-laki yang terlebih dahulu menikah, kita gak hanya fokus terhadap artis nih. Kenapa laki-laki yang terlebih dahulu menikah? Karena tadi perempuan itu pada dasarnya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa secara psikologis gitu loh. Jadi dia mampu menahan rasa sakit, mampu menahan menghadapi tantangan dan apapun. Bukan saya melecekan pihak laki-laki, tapi kalau misalnya perempuan itu jauh lebih mampu untuk bisa. Itu alasan kenapa Allah itu sampai memberikan perempuan itu melahirkan. Nah laki-laki itu tidak mampu menahan rasa sakit itu. Kemudian perasaan sakit atau perasaan tersimpan juga di jantung ya. Nah jantungnya itu dibentengi oleh namanya tulang rusuk. Jadi kalau misalnya perempuan itu, kita tanya, kita tahu bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Bukan tulang kaki untuk diinjek-injek dan tulang kepala untuk di atas laki-laki. Nah karena tulang rusuk ini, dia mampu untuk meng-cover jantung. Perasaan laki-laki itu sendiri. Itu alasan secara psikologis saya sampaikan bahwa kemampuan-kemampuan untuk menahan rasa sakit inilah yang mengakibatkan ia lebih tough gitu loh. Pada saat menghadapi tantangan ke depan ya. Nah karena lebih tough dan juga inilah mengakibatkan laki-laki yang tadi kan apabila tulang rusuknya itu sudah pergi, maka dia akan mencari-cari nih. Yang jelas dia perlu ada yang mendamping atau meliding. Atau tadi ya menjaga merawatnya. Itu mengakibat kenapa laki-laki lebih dominan. Perempuan lebih mampu untuk menahan kondisi itu kalau laki-laki dia lebih cepat untuk menikah. Itu sih.